...ahli di dalam studi ini menjelaskan kita gunakan sebuah kodifikasi undang-undang ini. Saya tidak akan membedah banyak tentang apa itu kodifikasi dan lain sebagainya, karena porsi tersebut kita sudah serahkan kepada Profesor Salting. Tujuan dari studi dan kajian ini adalah, yang pertama, sebagai sebuah negara demokrasi, negara yang terangkan pemilu dalam siklus secara teratur, nanti bagi kita untuk punya landasan hukum yang juga bisa menjamin agar proses demokrasi sendiri itu berjalan di dalam kerangka yang baik dan hak memiliki. Nah, tidak mudah memang membuat kartu naskah meskipun masih ada ke dunia. Jadi jangan kita membuah waktu karena pekerjaan ini bukan pekerjaan kecil, bukan pekerjaan sederhana, pekerjaan yang sangat penting bagi pemilu kita, karena pemilu yang baik tidak terlepas dari hak-hak hukum yang juga baik dan memberikan kemaskannya. Berikutnya adalah... Eh, musik! Di dalam tahapan, belum selesai. Kita sudah mulai merancang supaya banyak persoalan bisa terselesaikan. Yang pasti lahirnya buku ini selain karena anjil besar, beliau-beliau depan, Prof. Saldi, Prof. Ramlan dan kemitraan, ada Pak Topo, Mbak Titik, dan juga saya mengapresiasi kepada teman dan cabar saya, Liat Pulai. Kami dan beberapa orang termasuk Pak Ramlan, Pak Topo itu sudah sejak lama mewacanakan kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Jadi, tidak terpisah ada Undang-Undang Pemilu Legislatif, ada Pemilu Presiden, ada ini. Agar apa? Agar pemilu yang dilaksanakan itu, baik untuk pemilih, memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih presiden dan wakil presiden, bisa memiliki standar yang sama untuk banyak hal. Itu yang paling penting. Apa salah satu kesulitan kita selama ini? Kalau bicara soal penentuan, apa namanya, soal sanksi pidana, soal kampanye misalnya, soal pandemi misalnya apa itu politik uang, itu bisa berbeda-beda antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Nah, yang ketiga, barangkali ada aspek-aspek khusus yang dari masing-masing Undang-Undang ini. dan ada konifikasi atau kemarin ada keistilahannya, kita Undang-Undang, kita Undang-Undang Pemilu di berbagai negara, itu sudah saya enggak tahu berapa negara yang sudah punya itu. Satu, bahwa ini tidak bukan karena memang ada lima hal yang sama, ada dua, tiga hal yang berbeda. Apa pentingnya itu disatukan? Ada sebenarnya empat hal. Empat hal ini, ini karena menjadi kelemahan selama ini, dan dengan nanti dipodifikasi, di ketiga satu, diharapkan empat kelemahan bisa di atas. Yang pertama, seharusnya Undang-Undang Pemilu, berbagai jenis Undang-Undang Pemilu ini, itu harus disusun menurut standar dan parameter yang sama, yaitu parameter pemilu yang demokratik. proses penyelenggaraan itu harus berdasarkan standar dan parameter yang sama. Nah, itu selama ini, Undang-Undang Pemilu yang legislatif, kita yang belajar mengenai pemilu, sistem pemilu itu bukan hanya berfungsi untuk macam prosedur mengkonversi suara pemilu menjadi kursi. Ada yang lebih penting juga, selain alat konversi, sistem pemilu bisa digunakan sebagai instrumen untuk melakukan proses demokratisasi. Mau meningkatkan keterwakilan perempuan, bisa didesain oleh sistem pemilu. Mau membangun sistem kepartaian, multi-partai, macam apa, bisa didesain oleh sistem pemilu. Dan seterusnya, baru saja kita alami, ketika Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPD sudah direvisi. Sementara Undang-Undang Repres 42 tahun 2008 tidak direvisi. Laluannya, banyak timbul pertanyaan. Misalnya, yang pertama muncul, kemudian dibawa ke MK, itu kan, apakah anggota TNI Polri akan menggunakan akibatnya pada pemilu presiden 2014 atau tidak? Karena Undang-Undang 42 tahun 2008 hanya berlaku untuk Pemilu Presiden 2009. Pada negara-negara common law, sebetulnya lebih simpel, yaitu kumpulan dari berbagai undang-undang yang kurang-kurangnya mengatur hal yang sama dimasukkan dalam satu doang. Jadi, sebetulnya secara ideologi, secara sejarah, dan kemudian filosofinya agak berbeda karena negara subilo dan sekarang. Sekarang, apa kaitannya dengan kodifikasi yang saya sebelum bisa digunakan untuk menggantikan 600 pasal yang sebetulnya sama. Sama nanti ketika bicara ketentuan penegakan hukum dan penegakan pidana, pelanggar administrasi, dan sebagainya yang banyak yang sama, ya cukup. Dengan misalnya 30 pasal, itu sudah mencaput seluruh pelanggaran yang ada di berbagai undang-undang membantu penegak hukum membantu hakim-hakim yang akan mengadili perkara-perkara pemilu dan sebagainya karena banyaknya norma-norma yang tadinya diatur di berbagai undang-undang yang sebetulnya mengatur hal yang sama tapi dibuat rumusannya berbeda-beda menjadi lebih mudah bagi dia menerapkan. Tepat saja. Jadi itulah makna mengapa tadi kita ini ramai-ramai membawa visi kompifikasi ini menjadi tugas dan kaya kita bersama. Kami mengadvokasi undang-undang pemilu adalah ternyata keberadaan pengaturan di dalam undang-undang lain misalnya ketika menyusun undang-undang kegelapan tahun 2012 yang dulu masih di pada emang-emang ternyata referensi yang tersebar di dalam berbagai undang-undang lain juga tidak menjadi catatan meskipun lima variabelnya sama tapi itu juga tidak menjadi pembelajaran bagi pembuatan undang-undang di sampai berapa itu kan juga harus di perhitungkan dari kesehatan misalnya kalau di sini masih 3,5% apalagi kita punya bayangan ini akan ada 5 atau 7 atau 10 persen artinya kalau sekarang orang-orang modifikasi diterapkan batas ambangnya bisa 5 persen yang berlaku 30 tahun kita akan punya faktai berapa pada akhirnya maksudnya kayak gitu semangat kita lakrat sekian untuk menuju satu kodifikasi tapi memang yang jadi pertanyaannya adalah sama seperti kita memodifikasi punggialan kemarin apakah ini kodifikasi yang mau didokter buka atau tertutup karena jangan bisa tentang resit terbukan karena akan berubah jadi yang paling menarik kemudian bagaimana ini satu saran saran saya mungkin kodifikasi berbunyi melakukan pendekatan kepada sama konstitusi untuk kampanyikan kodifikasi kemudian open list yang kampanye bukan partai tapi calon dan sudah 18 bulan sebelum hari pemutan suara jika yang mengatakan efek jokowi kok gak ada malah efek aroma yang lebih depan ya ini kan bandingkan jeruk dengan apel gitu jokowi baru berapa terambil sebulan sebelum pemutan suara legislatif bukan apa apa opairama sudah 18 bulan dulu semua sudah kampanye jadi orang individu yang kampanye tidak upang tinggi yang ikron dan harmonis antara satu undang-undang dan undang-undang lain dia belum bicara tentang apa rekomendasi ideal ke depan jadi baru bicara tentang ketika kami mengkaji empat undang-undang kami menemukan itu tadi ikonsistensi tidak koheren tumpang inti bertentangan satu sama lain tidak harmonis dan juga itu terjadi tidak hanya antar institusi di satu lembaga saja misalnya contoh ya contoh bawah selu di dalam pemilu legislatif bawah selu menyelesaikan sekitar tahapan pemilu di pemilu kada bawah selu tidak punya kewenangan itu di pemilu presiden bawah selu tidak punya kewenangan padahal jarak antara filek dengan film pres itu hanya dua bulan tidak konsisten pada nomenklatur karakter lembaga dan juga pemilunya sama tapi yang terjadi seperti itu kami ingin mengatakan bahwa itulah resiko kalau kemudian undang-undangnya terserah padahal variable pemilunya sama masih panjang jadi kita harus melanjutkan itu paling tidak kita sudah bersyukur bukan hanya langkah pertama bukan hanya lembaga pertama tapi sudah berlangkah-langkah kita lakukan fondasinya sudah ada tinggal kita melanjutkan itu terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya semoga diskusi hari ini bermanfaat dan menjadi energi kita untuk membangun pemerintah yang jauh lebih efektif melalui perbaikan sistem pendidikan pemilunya